Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada beberapa video sebelumnya, ada yang bertanya kepada saya, apakah untuk foto atau video yang dikirimkan untuk sekali dilihat, bisa di-screenshot atau tidak? Berhubung karena sekarang untuk WhatsApp ini, tidak bisa melakukan screenshot pada foto atau video yang dikirimkan untuk sekali dilihat. Contohnya seperti ini, foto yang dikirimkan untuk sekali dilihat, tidak bisa di-screenshot. Oke, aplikasi tidak mengizinkan untuk screenshot ya. Nah, tetapi sebenarnya, kalau kita mau, tentu saja ada cara untuk bisa melakukan screenshot pada foto yang dikirimkan untuk sekali dilihat. Seperti contoh, saya mengirimkan foto yang dikirim untuk sekali dilihat. Oke, kita buka. Dan sekarang saya lakukan screenshot. Ya, bisa dilakukan ya. Jadi, sebenarnya ada cara tersendiri untuk bisa men-screenshot foto yang dikirim untuk sekali dilihat. Dan bukan itu saja, kita pun bisa melihat folder penyimpanan foto atau video yang sekali dilihat. Kita bisa melihatnya di folder view once, di folder penyimpanan. Dan di sini ditampilkan semua foto ataupun video yang telah dikirimkan untuk sekali dilihat. Jadi, tidak perlu screenshot ya. Tinggal kita buka dan lalu kita simpan ke galeri. Nah, tetapi ada konsekuensi dan juga resiko yang ditanggung ketika kita bisa melakukan hal ini. Jadi, saya tidak menyarankannya ya. Lebih baik silahkan kalian gunakan saja WhatsApp mode. Seperti GB WhatsApp, ataupun aplikasi WhatsApp mode yang lainnya. Kalau untuk WhatsApp yang asli seperti ini, kalian diharuskan untuk melakukan root di HP kalian. Dan ketika kalian melakukan root di HP, tentu ada beberapa resiko yang kemungkinan kalian tanggung. Untuk resiko yang pertama adalah, kalian kemungkinan besar akan kehilangan semua data yang ada di HP. Mulai dari data chat WhatsApp, kemudian foto, video, dan semua data yang ada di HP kalian, kemungkinan akan hilang setelah melakukan root. Kemudian resiko yang kedua, ketika kalian gagal melakukan root, maka untuk HP akan menjadi bootloop. Jadi, akan stuck pada logo ketika dinyalakan. Dan ini merugikan kalian sendiri ya. Kemudian resiko yang ketiga, jika kalian melakukan root, kalian tidak bisa membuka aplikasi mobile banking. Seperti aplikasi BRIMO ataupun BNI Mobile Banking. Untuk contoh, saya membuka BRIMO. Nah, di sini tidak bisa dibuka. Perangkat terdeteksi tidak aman. Begitupun ketika saya membuka Mobile Banking BNI, sama, di sini pun tidak bisa. Jadi, itulah kerugiannya ya, teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, HP kalian rentan terkena virus. Dikarenakan proses root sendiri sebenarnya sudah membobol sistem keamanan di Android. Jadi, kemungkinan besar virus ataupun malware akan masuk ke HP kalian. Nah, setelah kalian mengetahui efek buruknya ketika kita bisa men-screenshot foto yang dikirim untuk sekalian dilihat di WhatsApp, tentu saja kalian tidak perlu melakukan root ya, karena sangat berbahaya. Lebih baik kalian gunakan saja aplikasi WhatsApp mode seperti GBWhatsApp, MB, ataupun aplikasi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Demikian untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.